Ini Vida Mofahed. Pada 2018 silam, fotonya yang berdiri di atas kotak utilitas seraya mengibarkan jilbab viral. Mofahed melakukan itu sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan Hassan Rouhani yang dinilai kekang kebebasan perempuan Iran dengan pemberlakuan wajib jilbab. Sayang atas aksinya, Mofahed diciduk aparat dan dijaduhi hukuman setahun penjara. Tuduhannya memprovokasi publik. Meski begitu, aksi Mofahed mematik elan perlawanan yang lebih luas. Ia dapat julukan The Girl of Enghelab. Dalam bahasa Iran, Enghelab sendiri bermakna revolusi. Saking luasnya, polisi Iran menangkap puluhan perempuan yang melakukan hal yang sama, melepas jilbab sebagai bentuk protes. Empat tahun setelah Mofahed, situasi di Iran seperti berjalan di tempat. Kali ini, lebih parah. Masa Amini, perempuan 22 tahun, diduga tewas karena brutalitas polisi yang menganggapnya langgar aturan jilbab. Kematiannya melahirkan demonstrasi berskala besar di kota-kota Iran. Para perempuan turun ke jalan dan membakar jilbabnya sebagai simbol pertarungan. Di Iran, urusan jilbab begitu rumit. Ia nggak hanya manifestasi dari ritual keagamaan, melainkan juga kuasa negara, wujud pengekangan, hingga makna kewebasan. Untuk memahami konteks jilbab di Iran, kita harus jauh mundur ke belakang, tempatnya kalah Shah Pahlavi menjalankan kekuasaan berdasarkan monarki. Selama ia bertata, perempuan dilarang pakai jilbab dan cadar. Agar berjalan sesuai rencana, Shah bikin aturan resmi. Masyarakat Iran wajib pakai jas dan topi sebagaimana orang-orang Barat. Pada Desember 1935, larangan jilbab resmi diberlakukan dan diterapkan ke seluruh provinsi di Iran satu bulan setelahnya. Ini membuat para ulama marah. Kebijakan Shah dinilai bertentangan dengan ajaran Islam. Toh, Shah nggak ambil pusing. Ulama yang vokal ini dibungkam dan diasingkan. Rejim Shah percaya bahwa melarang penggunaan jilbab dapat membawa Iran maju secara ekonomi serta nggak tertinggal dari modernitas Barat. Setelah Shah menyerahkan estafet kekuasaan ke anaknya Reza Pahlavi, situasi sosial politik di Iran begitu kompleks. Ada PM Mozadek yang digulingkan lewat operasi ajak CIA M16 setelah menasionalisasi British Petroleum. Penangkapan besar-besaran aktivis dan simpatisan kiri oleh Safak, polisi intelijen Iran yang terkenal kejam. Lalu revolusi putih, proyek modernisasi besar-besaran di era Pahlavi yang sayangnya justru makin bikin ketimpangan melebar karena hanya mengandalkan bumi nyak dan cuma kejar pertumbuhan ekonomi alih-alih pemerataan. Kemiskinan makin terlihat jelas, imbas inflasi yang tinggi, pabrik banyak tutup, sementara Pahlavi getol sekali berfoya-foya. Kondisi ini meletupkan gelombang anti-Syah yang muncul sepanjang 1970-an dengan tokoh utamanya, Ayatollah Khomeini. Puncaknya pada 1979, kekuasaan Pahlavi dilucuti, menandai berakhirnya dinasti Shah dan membuka lembaran baru di bawah revolusi Islam. Ganti pemerintahan, ganti pula kebijakan. Jilbab yang dulunya dilarang di era Khomeini wajib dikenakan. Perempuan yang enggak pakai jilbab sama saja, menudai agama dan harga diri. Satu-satunya bagian tubuh perempuan yang boleh terlihat, hanyalah wajah dan telapak tangan. Negara dan agama seketika bersekutu mengatur mana yang boleh dilakukan perempuan dan mana yang enggak. Pemberlakuan kebijakan ini dilakukan secara otoriter, diikuti dengan aksi persekusi kepada perempuan yang enggan memakai jilbab. Protes dilakukan, tapi enggak mengubah apapun, kecuali cengkraman rezim teokrasi yang kian kuat dan tergambarkan dengan hukuman penjara hingga cambukan untuk mereka yang langgar aturan jilbab. Warisan Khomeini dan Repolisi Islam terus dipelihara sekalipun ia meninggal pada 1989. Yang membedakan adalah bentuk hukumannya bahwa enggak ada lagi pemberlakuan cambuk. Aturan jilbab adalah wajah dari diskriminasi terhadap perempuan di Iran, bersanding dengan gembaran lainnya seperti larangan bekerja tanpa seizin laki-laki hingga akses yang sempit terhadap ekonomi dan pekerjaan. Kondisi itu nyaris enggak banyak berubah dan kematian Masya Amani karena aturan hijab merupakan penanda betapa hidup sebagai perempuan di Iran jauh dari kata baik-baik saja.